Belakangan ini polemik angkutan batubara di Jambi Center dibicarakan, mulai dari persoalan jam operasional hingga pelanggaran tonase. Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi, Sapuan Ansori, beberkan solusi jalur alternatif angkutan batubara di Kabupaten Batanghari. Sebagaimana diketahui polemik angkutan batubara terus mencuat, Sapuan Ansori menguturkan dibutuhkan solusi jangka pendek, menengah hingga jangka panjang. Di mana ia melihat saat ini lintasan batubara tersebut melintasi empat kabupaten kota yang berbeda, tak terkecuali Kabupaten Batanghari juga turut melintasi. Politisi Nasdem ini beranggapan perlu adanya kebijakan yang saling menguntungkan, dan keberlangsungan investasi negara tetap terjaga agar berdampak positif bagi masyarakat. Terkhusus pada Kabupaten Batanghari, ia menunturkan saat ini telah memiliki sarana jalur alternatif darat, hanya saja saat ini diperlukan anggaran guna persiapan jalur alternatif tersebut. Ada jalur alternatif yang sangat potensial di Batanghari, rutinya itu melalui desa Ampelu, tembus ke Bajubang, dan berakhir di Tempino. Itu artinya angkutan batubara tidak lagi melewati kawasan mendalu. Dengan rute tersebut, anggota Komisi 3 ini menilai akan mengurai kepadatan lalu lintas yang ada, ditambah lagi hal itu selaras dengan berkurangnya potensi kecelakaan lalu lintas. Jadi, kami akan berjuang selalu lewat proyek pemerintah hari terhadap jalan yang akan dibuat strategis provinsi. Supaya menghindari kemacetan lalu lintas di Simpang Temesi sampai ke Bajubang. Dan kita mengarahkan mobil angkutan itu lewat berjubang, supaya menghindari kemacetan yang ada. Jadi, dia langsung membuat lingkar selatan. Itu perencanaan kita terhadap pemerintah provinsi. Tolong supportnya dan semoga 2020 ini, DID-nya dan SK strategisnya dikeluarkan depan. Itulah solusi yang dapat kita jalankan. Karena batubara adalah investasi juga. Investasi dan dipisah negara. Jadi, kita saling bekerjasama yang baik antara pengusaha dan pemerintah provinsi. Tip M-gibnya, gimana pengusaha mempelancar arus lalu lintas angkutan. Mendati demikian, ia mendorong pemerintah provinsi Jambi agar segera merealisasikan jalur khusus tersebut. Apalagi sejauh ini Bupati Batanghari telah mengkoordinasikan hal tersebut pada pemerintah provinsi Jambi. Lian Jenjen, Cik TV, Melaporkan.